Bang Don, kalau tadi disampaikan pemilihan dari Ma'ruf Amin, ini adalah menjauh tantangan zaman, emosi publik, tapi ada juga PR. Soal ekonomi, kemudian image di kalangan anak muda, nah bagaimana pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ini harus menjawab tantangan itu? Ya saya yakin itu akan ada pembagian tugas, dan kalau soal ekonomi saya rasa kita bisa paham Bapak Jokowi itu sudah belajar 4 tahun, 5 tahun ini dan sudah banyak hal dan itu rasanya dia sebagai pelaksana dan juga sekaligus bisa jadi konseptor. Hal yang mungkin di tahun-tahun pertama pemerintahannya di periode pertama itu mungkin agak sulit, tapi sekarang kan dia sangat percaya diri dengan pembangunan infrastruktur yang ada, lalu kemudian nanti kalau menang itu kontinitas atau sustainability-nya, dan itu bisa dijamin di tangan Presiden Jokowi sendiri. Jadi saya rasa secara politis ini adalah kombinasi, apa namanya, religius, nationalized-religius, tapi kemudian kalau bicara tantangan ekonomi, entah ekonomi global, entah kita di dalam negeri, saya rasa Jokowi sudah bisa menjawab itu tentu dan juga tentu akan diperkuat oleh kabinet. Kemudian image di mata pemilih muda, media selama ini menangkap memang gesture yang ditujukan oleh Pak Jokowi itu sudah ada di Pak Jokowi, tapi apakah itu cukup? Tadi Mas Burhan mengungkapkan data, tetapi menurut saya ada hal lain yang menarik untuk diamati, bagaimana para sekjen ketika ke Bogor, pakaiannya semua itu gaya milenial. Anda lihat Pak Azrul yang sudah berumur berapa, tapi kemudian pakai gini, tapi itu sebetulnya pesan untuk mengatakan bahwa mereka ini juga harus berjuang untuk mengambil suara milenial. Dan menarik kali ini Pilpresnya, karena semua berjalan bersama dengan Pilat, di mana para anggota legislatif atau caleg ini nanti juga ikut mengkampanyekan Jokowi, terutama dari partai-partai koalisi. Saya rasa ini juga bagian yang membuat dukungan dari milenial itu akan ada untuk diperkuat. Jadi sebetulnya saya sih tidak bisa melihat bahwa tentu dari segi usia akan ada dikotomi seperti itu, tapi kita juga lihat bagaimana mahatir di Malaysia. Ini adalah sebuah cerita yang lain. Tentu beda faktor pendorong untuk dia menang, tetapi terlihat bahwa ada juga gejala baru untuk orang tidak alergi untuk memilih senior. Tapi berbicara soal emosi publik seperti yang disampaikan oleh Mas Wiri, apakah selama ini media juga menangkap memang keinginan publik itu ingin bahwa adalah sosok yang bisa mempersatukan bangsa dan meredam isu-isu sara, apakah itu yang selama ini ditangkap oleh media? Kalau media memang menangkap ini sebagai sebuah kekhawatiran yang umum. Kalau kita lihat cerita 212, Pilkada DKI, itu sangat masif. Dan orang sampai berpikir, waktu Pilkada kemarin, jangan sampai muncul seperti itu. Termasuk ketika Pilpres dan Pilk ini. Jadi konsennya memang sangat-sangat besar. Makanya saya bilang, ini adalah kepandaian membaca tanda-tanda jaman, lalu kemudian dijawab seperti ini. Nanti seperti apa, bahwa ini seperti apa, besok dia berjalan, kita akan lihat. Seperti apa, kan bisa kita lihat. Intinya ketika soal isu sara itu mampu diredam, akhirnya pasangan ini bisa fokus ke hal-hal yang lebih substansial, begitu? Yang terjadikan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan sejumlah kiai dan sejumlah ulama untuk meredam. Termasuk meminta Pak Ma'ruf Amin ini, dan itu berjalan efektif. Oke, Mas Burhan, pasangan dari koalisi petahanan ini sudah dimunculkan, kita sudah tahu. Kita ingin melihat juga pasangan dari koalisi kubu seberang ini seperti apa. Melihat perkembangannya hingga saat ini belum ada nama yang pasti, belum deklarasi juga, tapi perkembangan terakhir adalah Sandiaga Uno seperti yang kita tahu. Apabila betul Prabowo Sandiaga Uno berhadapan dengan Jokowi dengan Ma'ruf Amin, paket mana yang rasanya lebih komplit, lebih tepat? Pertanya yang sangat sulit. Mungkin saja ada kejutan di seberang sana, karena bagaimanapun perkembangan politik sangat dinamis. Jangan-jangan misalnya ada rekonsolidasi hubungan terkait dengan munculnya nama Kemaruf yang kemudian memicu kembali munculnya nama seperti Ahai. Jadi bagaimanapun belum selesai, sepanjang belum diumumkan. Jadi benefit of the doubt, untuk tidak segera mengambil kesimpulan di saat kita belum tahu juga apa yang akan dimunculkan oleh koalisi Prabowo, itu penting untuk kita hati-hati sekarang. Tetapi buat saya sebenarnya, salah satu alasan mengapa Kemaruf muncul itu karena menguatnya paket Prabowo Sandi. Jadi karena Sandi ini dianggap tidak terlalu mudah, kemudian cawapres Pak Jokowi yang senior pun dianggap tidak menjadi isu karena toh Sandi kemungkinan akan diambil oleh Prabowo. Itu asumsi yang berkembang sepanjang pagi sampai siang. Apalagi setelah ada insiden Jenderal Kardus versus Jenderal Baper. Tetapi lagi-lagi, ini kan belum selesai karena pihak koalisi seberang itu belum mengambil keputusan. Jadi kalau kita lihat detik berdetik, kalau misalnya ada respon yang cukup luar biasa di pihak sana mengantisipasi pasca pengumuman Kemaruf sebagai cawapres Pak Jokowi, apapun bisa terjadi. Tapi paling tidak, Kemaruf setelah diumumkan sebagai cawapres Pak Jokowi, itu kemungkinan besar sudah hampir pasti menutup peluang munculnya poros ketiga. Poros ketiga tertutup ya? Sudah tertutup karena tadi sudah tanda tangan semua. Jadi untuk muncul poros ketiga, itu mau tidak mau, butuh limpahan satu partai dari pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau melihat perkembangan terakhir, apakah poros Prabowo ini jadi? Karena antara Demokrat, Pek Pan, dan Pekes sepertinya masih gamang dan pilihannya beda-beda. Kepentingannya beda-beda. Tentu saja, insentif koalisi kan ada tiga setidaknya. Pertama adalah Kotelivek, jadi bagaimanapun karena Pilek dan Pilpres dilaksanakan bersamaan, maka PAN, kemudian PKS, Demokrat punya keinginan untuk mencawapreskan elit mereka. Dipilih sebagai pendamping Pak Jokowi. Tetapi kursi yang tersedia cuma satu, ada tiga partai yang ingin mendapatkan hal yang sama. Yang kedua, itu adalah power sharing di kabinet. Tapi itu terlalu jauh, karena belum tentu juga menang. Maka yang paling dekat adalah ibarat pernikahan, ada ijab kopul, ada maharnya untuk kebutuhan logistik pemenangan. Nah, dari tiga itu, tentu ada kompensasi, trade-off di situ. Tetapi sepertinya PAN dan PKS, perkembangan yang belum tentu juga, kita harus tunggu finalisasinya, itu setuju dengan paket Prabowo-Sandi. Misalnya, kalau Sandi masuk, siapa yang menggantikan posisi sebagai wakil gubernur DKI Jakarta? Itu kan salah satu yang bisa dinegosiasikan. Termasuk juga misalnya, kalaupun toh tidak mendukung paket Prabowo-Sandi, PKS mau mendukung Pak Jokowi. Seperti aneh gitu ya. Jadi ada unsur-unsur seperti itu ya. Fate accompli di situ, ada pilihan yang tidak tersedia di situ. Yang akibatnya, ya opsi yang tidak terlalu bagus pun bisa diambil. Tapi lagi-lagi, keputusan akhirnya itu belum jelas di kubu Pak Prabowo. Kita harus menunggu sampai keputusan final itu diambil. Kita lihat ya keputusan finalnya. Berbicara siapapun lawan dari nanti Jokowi dan juga Ma'ruf Amin, Pak Swili, bagaimana ini kesiapan dari pasangan ini untuk melawan siapapun? Dan terutama kalau ternyata lawannya itu adalah misalnya pasangan yang image-nya itu lebih muda, lebih dekat dengan milenial, bagaimana? Ya, itu bukan menjadi faktor yang determinan. Bukan menjadi faktor yang penentu bagi siapapun. Sebagai petahana, tentu semua medan cuaca, mau lewat udara, lewat darat, lewat laut, itu sudah harus disiapkan dan itu dibuktikan. Hal yang menjadi tantangan utama tadi barusan dijawab oleh Pak Jokowi. Bahasanya emosional publik, tantangan politik identitas langsung dijawab. Yang kedua, inilah jawaban yang sejatinya, Zilvia, yaitu kombinasi Dwi Tunggal antara ulama dan umara. Ini sebuah perpaduan yang sangat Indonesia banget, gitu. Inilah otentisitas Indonesia sejatinya. Kita bisa melihat Soekarno dan Hatta. Soekarno itu juga selain dia nasionalis, dia juga orang Muhammadiyah, gitu. Hatta juga di akhir hayatnya juga ingin, dalam hati kecilnya, dalam sebuah tulisan pamplet, dia ingin mendirikan sebuah partai Indonesia Islam, sosialis Islam, gitu. Nah, ini kombinasi yang Indonesia banget. Gusdur Megawati. Megawati habis itu. Kan kita bisa melihat kombinasi ini suatu hal yang historical. Memiliki jejak sejarah. Jadi, apa yang menjadi keputusan partai-partai hari ini, tetap dalam koridor keindonesiaan. Jadi, Jokowi, Ma'ruf Amin, ini adalah Indonesia banget. Asli Indonesia 100%. Jadi, inilah kemudian cerminan. Nah, tinggal sekarang, apa yang Bung Burhan bilang secara data-data statistik, tentang persoalan-persoalan, itu pasti ada. Kalau kita cermin dari Donald Trump di Amerika, Donald Trump itu 68% dianggap uncapable. Sebagai presiden dan sebagai leader. Tapi, dia punya pembantu. Di sinilah kemudian piranti-piranti itu yang akan bermain. Jadi, fungsi dua orang ini, Jokowi dan Ma'ruf Amin, adalah fungsi simbolis. Simbolis, oke. Jadi, mereka lah duitunggal yang akan kemudian mengayomi Indonesia sedang menghadapi ombak badai. Indonesia banget ya. Ombak badai dengan pasangnya politik identitas. Lalu, kemudian kita bisa selamat dari hal ini. Dengan kemudian Indonesia Raya itu tetap terjaga. Lalu, kemudian tantangan zaman berikutnya. Itu urusan kita berikutnya. Terima kasih.